Hai, saya Farhan dari Triliat Indonesia. Jadi kali ini kita akan membuat sesuatu yang bertema fantasi. Setelah kita membuat art face di episode kemarin, jadi saya pikir akan sedikit memulai refreshing ya, membuat item animasi di sini. Jadi pada part 1 ini kita akan mulai dengan modeling Grimoire berdaun lima milik Asta dari anime Black Clover. Perlu untuk diketahui bahwa ada 2 jenis 3D model yang akan kita tampilkan. Pertama model yang kita buat sendiri, dan yang kedua yang akan kita ambil dari internet. Grimoire pastinya yang akan kita model sendiri. Jadi sisanya, item-item sisanya selain Grimoire, kita akan ambil dari internet. Semua model 3D yang dipakai pada tutorial series kali ini, sudah saya simpan dalam file aset namanya. Teman-teman bisa download file tersebut yang link-nya saya taruh di deskripsi. Jadi, tanpa panjang lebar, mari kita langsung aja ke part 1. Sampai jumpa di video selanjutnya. Oke, jadi sebelum kita mulai untuk membuat Grimoire 5 Clover miliknya Asta. Pertama, saya akan mengubah satuan di Blender dulu. Teman-teman pergi ke sini, scene properties, unit, dari meter ganti menjadi cm. Oke, kita hapus bagian yang tidak perlu. Kita akan menggunakan default cube ya, untuk membuat Grimoire-nya. Kita scale dulu ke arah sumbu Z. Kira-kira seperti ini. Ininya apa namanya? Tebalnya. Saya pakai N-nya di sini. Lalu saya agak scale sedikit. Oke, kira-kira seperti ini. Untuk ukuran buku, saya akan menggunakan 10 cm. Kira-kira seperti ini. Ukurannya bebas ya teman-teman di sini. Sesuai dengan imajinasi saja. Tapi saya menggunakan Y-nya 10, X-nya 12, dan untuk tingginya mungkin sekitar bagaimana dengan 2,5. Ya, kira-kira seperti ini. Memang sedikit ini ya, apa namanya, tipis untuk buku Grimoire 2,5 cm. Tapi nanti bisa kita scale sesuai kebutuhan. Untuk sekarang kita bermain di dimensi yang kecil saja angka-angkanya. Oke. Pertama, mungkin saya akan mengaktifkan KPT supaya lebih jelas. Tampilannya. Pertama, saya akan buat bagian belakangnya terlebih dahulu. Di sini. Saya aktifkan screen case agar teman-teman bisa melihat shortcut yang saya gunakan. Oke. Saya dari sampingnya. Saya menggunakan loop cut. Pertama, pergi ke edit mode. Di sini, object mode, edit mode. Atau teman-teman bisa menekan tab di sini untuk berpindah dari object mode ke edit mode. Saya akan menggunakan loop cut di tengah. Lalu di sini, select teman-teman seleksi bagian pinggir kirinya sebelah sini. Lalu, grab ke arah sumbu Y. Kira-kira seperti ini. Oke. Saya akan bevel dengan menekan ctrl B. Seperti ini. Oke. Lalu, saya akan scale down. Sebelumnya, kita akan menyeleksi bagian pinggirnya dulu. Seperti ini. Saya akan menggunakan insert E. Seperti ini. Ini untuk covernya. Lalu, sebelum kita scale, teman-teman pergi ke, di sini, transfer pivot point. Ganti menjadi individual origin. Lalu, tekan E, lalu S. Nanti akan seperti ini. Oke. Saya kira cukup. Kemudian, saya akan pergi ke modifier. Saya akan menggunakan bevel. Di sini. Level kira-kira 3 segmen. Untuk amount-nya, saya perkecil secukupnya. Kira-kira 0,1 ternyata terlalu besar. 0,05. 0,02 ya saya kira. Oke. Di sini, saya tidak akan meng-apply bevel. Karena saya akan tetap seperti ini. Non-destructive ya, teman-teman. Kemudian, saya akan unwrap. Karena untuk modeling, saya kira sudah jadi seperti ini. Saya split. Kemudian, ganti menjadi UV Editor. Nanti terlihat seperti ini. Di sini, saya akan menyeleksi bagian pinggir-pinggirnya. Oke. Oke, kira-kira seperti ini. Jika sudah, pergi ke UV. Lalu, pilih mark sim. Saya juga akan mark sim. Di sini. Lalu, di sini juga untuk pinggir-pinggirnya. Lalu, di sini saya kira akan mark sim. Lalu, di sini saya kira akan mark sim. Sekarang kita lihat, kita akan coba unwrap ya. Oke, nanti akan terlihat seperti ini. Saya akan menggunakan margin-nya 0,01. Oke, di sini ada sedikit jarak ya, yang bernilai 0,01. Setelah kita selesai. Oke, saya akan shade smooth. Saya akan sedikit ke atas. Oke. Selanjutnya, kita akan memberi tekstur ya. Sebelumnya, jika teman-teman perhatikan. Jika saya shade smooth di sini. Di sini terlihat sedikit, ini ya, ada kerutan. Untuk menghilangkannya, saya akan pada edit mode, pilih edge select. Lalu, saya seleksi bagian ini. Di sini. Lalu, X pilih dissolve edge. Di sini akan menghilang. Kemudian, saya akan loop cut di sini. Lalu, tekan K untuk knife. Lalu, dari pojok sini, teman-teman pergi ke, atau satukan ke sini. Lalu, tekan enter. Oke, nanti jadi seperti ini. Setelah itu, saya akan pilih di sini. Garis ini, lalu grab karas sumbu Y, agar terlihat lebih masuk di sini ya. Saya kira seperti ini. Oke, jadi selanjutnya, saya kira untuk modeling cukup sampai sini. Sampai di video berikutnya. Bye-bye. Sampai jumpa di video berikutnya.